Hai teman-teman assalamualaikum kali ini saya mau kasih lihat ke teman-teman perbedaan metode pembuatan roti ya ini ada empat macam saya contohin disini yang pertama ini adalah metode tangzong metode tangzong ini hasilnya biasanya itu rotinya itu empuk lembut dan juga dia lebih moist teman-teman dibandingkan dengan metode biasa ya kalau kita cuma ngadon yang biasa roti ini dia lebih moist nah ini cocok untuk roti satuan yang bijian mau dibikin roti sobek juga oke roti sisir oke bahkan mau dibikin roti tawar pun sebenarnya tetap oke aja dengan metode ini ini tangzong itu cuma campuran dari air sama tepung terigu dimasak dengan api kecil sampai jadi seperti ini kemudian baru dicampur dengan adonan utama roti nah yang kedua ada roti dengan metode pulis roti dengan metode pulis ini kita bikin biang dan biangnya itu kita diamkan sampai beberapa jam ya biasanya 4 sampai 6 jam di suhu ruang hasilnya seperti apa dengan metode pulis rotinya seperti ini teman-teman ini saya cobain bikin jadi roti sisir beneran deh luar biasa juga hasilnya dan roti dengan metode pulis ini biasa itu dia lebih harum lebih wangi alami roti gitu teman-teman kelihatan kan ampuknya lembutnya dan seratnya itu oke banget dengan metode ini cuman kekurangannya metode pulis ini proses pembuatannya lebih lama tapi worth it sih hasilnya oke banget dan bikin kita puas tuh dibikin roti sisir kayak gini dia super lembut banget teman-teman seperti apakah adonan biang pulisnya itu jadi adonannya tuh seperti ini ini diolah dari tepung terigu ragi dan juga cairan cairannya bisa air atau susu cair kalau yang saya olah ini pakai susu cair kemudian habis diaduk udah tinggal ditutupin dan didiamkan di suhu ruang 4 sampai 6 jam ini sekitar 4 jam saya diamkan dia hasilnya jadi seperti ini nah ini biang tinggal dicampur dengan adonan utama roti ya teman-teman kita lanjut ke metode yang ketiga saya mau kasih lihat roti dengan metode yudane ini kalau menurut pengalaman saya lebih cocok dibikin jadi love bread kayak gini atau dibikin roti tawar ya walaupun dibikin roti yang jenis lain juga tetap oke sih rotinya itu empuk lembut dan dia lebih padat tuh hasilnya kayak gini walaupun dia padat dia tetap empuk lembut ya teman-teman luar biasa banget mau dibikin jadi roti yang satuan roti bijian juga tetap oke sih pakai yudane cuman buat saya tuh lebih cocok banget dibikin roti kayak roti tawar gini ya untuk roti metode yudane atau dibikin roti sobek juga oke seperti apakah adonannya yudane itu jadi seperti ini jadi dia juga biang campuran dari air dan terigu tapi airnya itu kita pakainya air mendidih perbandingannya satu banding satu didiemin semalaman ini disimpan di kulkas hasilnya jadi seperti ini tuh ini tinggal dicampur dengan adonan utama roti juga sama kayak gini ya kemudian kita lihat metode yang keempat ini roti dengan metode sponge dan iya banget sih rotinya tuh hasilnya kayak sponge banget dia rotinya empuk lembut dan dia itu lebih padat teman-teman dibandingkan kalau kita ngadon roti dengan metode yang biasa aja seratnya juga oke banget tuh kalian lihat ya rotinya itu padat tapi dia tetap empuk banget kayak sponge kayak gini kalau kita tekan-tekan dia kembali ke bentuk semula nah roti ini juga kalau didiamkan sampai ke 3 hari dia tetap oke ya ini contoh kondisi rotinya di hari kedua dia tetap empuk seperti ini tapi tetap semua roti kalau mau disimpan harus di tempat tertutup dalam plastik yang ada sealnya atau di dalam toples ditutupin rapat ya kalau mau tahan semua ini rotinya tanpa pengawet tahannya hanya maksimal sampai di hari keempat biasanya hari keempat sorenya itu roti sudah mulai berjemur karena kita olah tanpa pengawet ya nah seperti apakah biangnya sponge itu jadi dia seperti ini ya ini campuran dari cairan boleh air atau susu cair dicampur sama terigu gula pasir dan juga ragi didiamkan selama 2 jam di suhu ruang hasilnya jadi seperti ini dan ini tinggal dicampur dengan adonan utama roti oke teman-teman silahkan cobain semua metode ini semua resep tutorial sudah pernah saya share di youtube saya dan di fanpage Dapur Azizam Samarinda kalau mau lebih detail belajarnya mau sambil konsultasi boleh chat aja di WA ini ya terima kasih udah nonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati